kita bisa nyerang nih kita coba aja langsung langsung kan tiga-tiganya kena temennya kita langsung saja mulai Halo temen-temen balik lagi di channel YouTube Komi Koko gaming apa-apa nih temen-temen semua sehat selalu ya Nah kalian penasaran kan kita lagi bermain game apa Oke ya langsung saja ya tapi sebelum itu kita lanjut ke gamenya saya mau ucapin dulu nih terima kasih ya buat kalian yang selalu support channel YouTube ini dan yang baru banget nih di channel YouTube ini salam kenal boleh yuk kasih like-nya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu menerima update video-video terbaru dari channel ini Oke dan tonton sampai selesai video video ini Oke sudah-sudah let's go kita langsung saja bermain gamenya Hai eh kita temen-temen hai hai oke hai oke eh jadi kita akan melanjutkan bermain game Mario plus rabbit spot of home temen-temen nah sepertinya temen-temen bisa lihat nih kita sudah berada di Hai ntar temen-temen berada dimana saya lupa lagi Oh ya bikin ditentang ini planetnya planet bikin beach ah dimana dimana untuk part yang awal-awal itu kita baru intro dan baru tutorial temen-temen nah Nah jadi temen-temen yang mau yang mau mengikuti part yang sebelumnya nanti saya taruh di pojok kanan atas ya Hai kita langsung saja Hai temen-temen kita keliling-keliling dulu deh ya jadi tugas kita di sini nih kita Hai musuh utama kita tuh namanya namanya siapa yang lupa lagi temen-temen tapi kita tuh harus mengalahkan itu temen-temen yang kayak yang item-item gitu yang ini Hai kiri-kiri ini teman-teman kita senyalain jadi kita sebenarnya bikin planet ini sampai bersih temen-temen bersih dari dari itu tadi yang tetap tetangkel apa yang tinta-tinta item itu temen-temen Hai kiri bentar kita ngomong-ngomong habis ini kalau saya sebut ini jadi dia tuh kayak jualan merchant ya temen-temennya jadi jual macem-macem item-item gitu temen-temen Hai kiri Hai si oke Hai tuh di jualan item temen-temen ya Hai aku tidak ada Hai perkenalan lu sih perkenalan dengan temennya itu dia jualan item terus Hai kalau kita pencet plus ini dia tuh ada petanya temen-temen tuh Hai dan kita posisi kita di sini dan ini tuh dia tuh yang di sini tuh sales saya sebut itu tadi temen-temen dan kita disuruh ke sini save beacontown Ayo kita libek langsung ke benderanya atau ke sini-sini dulu temen-temennya kita kalahin dulu deh kali ya temen-temennya Hai ya kira planetnya segede ini temen-temen Hai di planet apa-apaan kecil banget ya temen-temen ya oke Hai kayaknya awal-awal kita kalahin yang ini dulu deh temen-temen suaranya terlalu kecil nih temen-temen suaranya terlalu kecil nih hai hai oke let's go aku kasih dulu coba anyone who touch the puddle is sent to the dark dark mess dimension I bet it not fun over there either oke enggak apa-apa emang tugas kita harus 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 ngalahin yang kayak gini-gini ya temen-temen ya temen-temen 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 infolnya kelamaan kayak gini-gini temen-temen kita skip aja deh ya oke ini masih muncul oke sekarang kita di battle-nya temen-temen sebelum itu kita manage tim kita dulu deh ya oke nah ini tim kita nih temen-temen oke oke mari ini udah mulai ini mulai berkurang temen-temen istos baga pada saya disini hehehe temen-temen saya bingung nih kalau kayak gini hehehe ntar ya saya kayaknya pindahin nah oke nah enaknya disini nih kita bisa manage dulu temen-temen bisa ngeliat bisa gantian tim dulu gitu kita temen-temen mungkin oke kita gantian apa princess ya temen-temen lucu nih kayaknya kita mau gabung sama ini nama mario jadi kita timnya pakai princess peach sama rabbit peach temen-temen oke nah untuk ininya kita kasih ke princess peach terus yang satunya lagi starburstnya kita taruh ke rabbit peach temen-temen ya oke atau gantiannya buka aja temen-temen ya oke buka aja nah seperti yang temen-temen bisa lihat nih kita bisa ganti di change difficulty nya disini terus kita bisa manage tim kita lagi temen-temen ya terus kita bisa lihat kita bisa healing healing team kita dulu atau kita pecap L ini temen-temen pip nah jadi kita disini untuk mengecek nih temen-temen eh musuhnya tuh temen-temen oke nah nih tuh jadi kita bisa tahu nih temen-temen jadi masing-masing masing-masing musuh itu tuh elemennya beda-beda temen-temen nah kalau kayak gini kan dia netral jadi dia gak ada kekuatan sama gak ada kelemahannya gitu nah paling enak kalau ketemu yang kayak gini temen-temen bumba nih dia weak nya weak nya banyak banget oke kita langsung aja ya close langsung aja here we go temen-temen sip jadi kalau bom ini nih kita bisa ngedast temen-temen dan juga bisa kita angkat habis itu langsung kita langsung ini temen-temen kita buang kalau enggak repot ya temen-temen ya bentar ya kita disini dulu deh taruh buat aman dulu temen-temen kita gantian dulu sama ini sip oke nah kita masih bisa nyerang nih temen-temen kita serang aja deh ya ZL sayang sih temen-temen tapi kalau penakitnya juga damage nya lumayan lumayan nyakitin oke kita gak apa-apa kita hancurin aja temen-temen terus kita pencet L sip oke kita ganti ke princess princess kayak disini aja deh ya terus kita pencet L jangan dulu deh temen-temen kalau ini ZL gak usah deh turn dulu deh ya enemy turn dulu temen-temen sip confirm kalau temen-temen bisa lihat nih ini tuh dia tuh typical game nya tuh kayak final fantasy temen-temen final fantasy tactic ya bukan mirip lagi emang seperti itu apa typical permainannya temen-temen jadi itu dia tuh ganti-gantian oke bentar kita ini dulu deh ya tapi kalau yang tactic itu kan dia itu gak gak perlu defense kayak gini-gini temen-temen maksudnya gak gak butuh gak butuh apa blok-blok kayak gini temen-temen nah tapi kalau disini kita butuh banget karena kalau kita gak gak ngeblok kayak gini temen-temen kena damage-nya itu akan lebih lebih nyakitin ya beda lagi kalau tactic kan belum bener mereka mainnya per group kalau ini kita kan grup kita cuma cuma ada dua cuma bisa bawa dua dua game duang ya kalau diri gak beda jauh temen-temen oke wah gak bisa salah 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 jadi pake ini deh sip oke kayaknya terlalu terbuka tuh oke kita langsung aja temen oke jadi tuh kalau disini tuh kalau kita kita gak gak apa gak ngeblok ibadanya kalau kita gak gak nyari dinding atau apa tuh buat kita buat kita defense tuh itu bisa mengurangi damage kita temen-temen bisa mengurangi darah kita banyak ya tapi beda lagi kalau kita 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 ada di belakang ini temen-temen nyari defense gitu oke langsung aja kita serang shift oke battle clear oke kita naik level yes enaknya disini nih kalau kita pake dua karakter temen-temen kalau naik level tuh semuanya naik level gitu loh ya oke kita langsung aja next koin dapet 20 bit start bit oke kita bisa play again tapi saya lupa sini play again ini kita bisa buat nambah experience lagi atau enggak ini gak apaan kita next aja deh selamat temen-temen oke skill pranks obtained you just unlock your skill your first skill prize you can use them in the skill tree to empower your heroes oke coba kita pcet ye temen-temen ini maksudnya apa nih skill oh oke this is the skill tree it's used to upgrade your heroes ability during the battle oke you can spend to active ini kenapa nih jadi oke oh bisa di ini juga bisa di reset lagi temen-temen oke oke dan juga bisa di custom ya temen-temen customize oke ini bisa di custom deh ini deh ini buat heal 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 temen-temen nah nih temen-temen disini skill tree-nya tapi ini belum ada yang ada sih ya coba kita lihat oh masih kosong kok semua tuh bilang udah bisa ya kenapa kita lanjut lihat temen-temen ini kenapa sih ini yang di atas itu nah tentaklenya ini yang ini temen-temen yang di atas itu nah tuh itu namanya darkmash temen-temen jadi yang kalau yang hitam-hitam itu yang kayak gini nih itu namanya darkmash jadi itu tuh darkmash itu tuh kayak musuh kita temen-temen bukan munut ya emang musuh kita sih maksudnya tuh itu harus kita hancurin temen-temen ya ini apanya Victor sorry tuh nah disini nih sekali selain kita lawan musuh juga nanti ada quest-questnya temen-temen ada side quest-nya ya jadi kita ada main quest terus ada side quest-nya kalau temen-temen mau lihat kita bisa lihat disini ada map terus ada memorize sama progress gimana itu nih oh iya di quest log ya disini ah ini nih nanti di quest log temen-temen nah tuh ada side quest main quest sama main quest-nya temen-temen ya oke ini kita udah sih udah ngalahin ya oke oh kita bisa repeat battle lagi temen-temen oke oke kita lanjut lagi nah nah set quest-nya ini kayak gini-gini temen-temen kita harus cari apa lambang-lambang itu temen-temen tuh ada kotak terus ada segitiga temen-temen nah ini kayak kotak nih bisa kita coba ambil dulu ya pick up cepet oke place bentar bentar-bentar kita coba explore dulu ya wilayah-wilayahnya ya oke snack eh snack snack lagi emang ular shake shake oke enter oke oke lanjut oke ya ampun dash oh ya bisa di dash ya oke oke pick up terus kita serang ini temen-temen lempar sip saya kira mesti dilawan tuh temen-temen mata maksudnya bisa dilempar pakai item ya oke coba kita lihat dulu temen-temen ini dia berapa nih ini oh 10 jangan-jangan kita masih di level 2 temen-temen jangan dulu deh ya soalnya resiko banget tuh kalau sampai kita ngotot ngadepin soalnya kemungkinan kita kalah besar banget oke kita langsung ke sini temen-temen oke aduh the pit all oke kita coba sedikit dulu ya temen-temen ya oke disini ada musuh satu seperti biasa lah disini juga satu save banyak banget nih musuhnya banyak banget ya temen-temen ya oke oh deket sini ada nih oke untung kita lihat ya temen-temen ya kita exploring dulu nih wilayah sini oke oke game back lagi musuhnya aja lumayan tuh temen-temen ada 11 kita langsung aja bentar timing gear dulu ya saya mau dust ini sup ini kita harus cepet juga nih lempar temen-temen soalnya dia ada timingnya tadi kalau temen-temen lihat tuh dia pasti kita udah dust dia tuh ada kayak timingnya gitu jadi kita harus cepet ya oke kita disini dulu deh ya terus gantian ini kalau ini Z R crit oke kita pake aja deh nah jadi itu masing-masing masing-masing hero itu tuh item apa maksudnya senjatanya beda-beda terus juga punya ability juga beda-beda temen-temennya skillnya beda-beda abilitynya beda-beda gitu loh jadi kalau kayak princess princess piece ini dia megang megang payung temen-temen senjatanya payung ya kalau Mario beda lagi tuh Luigi beda lagi temen-temen oke nanti kita akan coba sesuatu ya temen-temennya penasaran juga sih saya oke waduh terlalu terbuka nih disini di depan kita cocek dulu kita juga mainnya harus sabar sih kalau kayak gini temen-temen serang ini aja lumayan serang aja deh sip tau gitu pakai itu dulu tadi bintang gak apa-apa sip kita lanjut kita oh iya selang sini aja langsung sip oke udah langsung kita lihat dulu temen-temen kita dash dulu kita angkat kita lempar ada timing be careful ya temen-temen setiap kali ngambil bom yang udah didas kita harus langsung lempar nanti senjata matan tuan lagi temen-temen kita yang kena nanti kita langsung aja serang mantap oke kayak gini bisa kita dash gak? oh udah gak bisa nih animasi bisa nih eh gak bisa dong oh bisa ngeluarin senjata yes ntar perlu terbuka pindah deh pindah dulu pindah kesini kita cek nih temen-temen masih ada musuh kan oh musuhnya tinggal segini oke deh langsung aja serang sip sip ntar oke oke ada musuhnya yang nyerang kita semuanya ini musuhnya gak nyerang kita temen-temen nih kita langsung kao kita liat aja sip eh ya ampun kalau kita ada ini ya untuk kita pake ini nih pake spark yang ini temen-temen buat refleks oke bisa kenang ya disini ya kita coba dulu oke gak bisa coba kesinian temen-temen kurang efek ya gak apa-apa deh coba berarti refleks 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 yang dari spark itu selain bisa apa kalau tentu misalnya itu tadi pas musuhnya nyerang itu musuhnya kena efeknya juga ternyata temen-temen oke clear yes oke nambah nambah level oke next kita lanjut kita langsung next aja ya temen-temen ya jangan ini lagi jangan play again oke ini nani segitiga nih hop langsung ke segitiga dimana nih temen-temen oh ya disini oke drop langsung oke ini apaan ya jadi kita langsung dapetin dan temen-temen secret of the status planet coin award oke langsung lower sip oke ini tempat apa nih disini sunrise key required aduh butuh satu temen-temen kita belum dapet sama sekali nih oke kita lanjut lagi perjalanan kita sebentar sebelum itu kita coba lihat dulu petanya disini yang ini tadi temen-temen yang harus ngadepin yang musuhnya itu 10 levelnya jangan dulu deh kita kesini dulu deh ya tinggal dulu ya tinggal dulu ya tinggal dulu yang bisa kita adepin disini ini sama disini oke langsung aja langsung kita ajarkan temen-temen ini apa nih temen-temen coba deh wah penasaran sih ini apa nih temen-temen coba lagi deh coba lagi oke semacam ini ya semacam challenge ya temen-temen buat kita ya wow lumayan nih temen-temen dapet coinnya oke oke berarti kalau kalau ketemu kayak ring-ring itu tadi temen-temen itu berarti tuh kayak challenge challenge buat kita temen-temen itu mungkin side-clashing ya temen-temen kayaknya disini i keeping on eyes on the dark mess tentacle oh ya kursa temen-temen bener saya baru ingat tuh kursa itu tuh kayak pemimpinnya gitu temen-temen kalau temen-temen lihat yang part yang pertama itu mumpung ini kan masih part yang kedua ini temen-temen nah untuk part yang pertama itu tuh ada tuh temen-temen intronya kursanya itu bentuknya kayak gimana sih kalau temen-temen penasaran kayak gitu tuh kursanya tuh temen-temen ya oke oke bentar tadi red itu ya mana red point oke oh iya disini nih temen-temen oke langsung aja oke kok gak bisa bentar-bentar oh gak bisa dong temen-temen iya gak bisa kita mesti ke sebelahnya sebelahnya temen-temen ya oke ini apa ini oke oke dapet koin lumayan temen-temen temen-temen please help us all village is underside please text to run to the plaza oke oh oh oke lumayan temen-temen yes kita ambil dulu temen-temen oke oke ini buat nyerang siapa kan temen-temen kita coba dulu ya siapa tau disekitar sini ada mata temen-temen jangan kita gak tau coba nih kita kesini temen-temen temen-temen ini ini ah ya bener tadi pas lagi saya deketin yang ininya dia tuh cuma buat apa cuma buat ngedrop temen-temen gak bisa buat throw ya oke disin aja enter cannon kemana nih dimana nih temen-temen kita oke oh banyak coin yes ntar temen-temen kita throw kita lepar eh eh waduh buku nyerang siapa nih temen-temen oh udah ya buku nyerang siapa nih bentar nih ini kayak gini ini apa ya temen-temen saya penasaran nih oh ini gak ada ya temen-temen ya coba lagi deh coba kita throw dulu kita throw sini dulu deh coba cannon oh buat ini temen-temen buat ngelempar ini nih langsung ngelempar throw sip oke buat kesitu ya temen-temen ya tapi saya gak berani musuhnya level 3 temen-temen eh kok balik lagi kesini oh oke kita balik nih kita kesitu ya temen-temen ya kita lawan gak ya lawan deh ya coba ya sim oke oke kita skip aja lama temen-temen oke bisa nge-free juga temen-temen tapi jangan gak ya oke kita skip berarti musuhnya ada oh ada 4 temen-temen yaudah langsung aja nih hajar oke here we go kita langsung dash kita langsung lempar kita langsung dapet semuanya temen-temen kita zl nah lemayang nih princess nih boom aja ha ha oke lanjut nah ini mah udah langsung kalah temen-temen musuhnya langsung kalah ya sip oke udah tinggal yang ini dong temen-temen langsung aja kita ajar sip easy-peasy temen-temen ya gampang kayak gitu-gitu tuh iyalah levelnya 2 sama makita coba tadi yang 10 ya saya langsung kabur tuh gak berani oh dapet oh dapet super mushroom oke jadi kita selain dapet coin dapet bintang bisa dapet item juga ternyata temen-temen wow oke kita lihat ini dimana nanti oke disini ya temen-temen ya sip di anila udah lagi nih temen-temen dus sip kita copyin lagi kali ini ada berapa nih the pit all oke langsung aja kita skip oke 4 lagi ya temen-temen ya bentar coba kita cek dulu ini ada mau ada dimana aja misalnya oke udah langsung deh langsung kita hajar temen-temen oke langsung kita dash terus kita angkat kalentar ke walah boom aja yes mantap kita langsung kesini temen-temen bisa gak ya langsung kita serang ini agak susah sih temen-temen kita coba dulu gak bisa temen-temen buat serang ini aja deh yes langsung koid kesini kita serang nah ini anak nih kalau ini temen-temen bisa 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 nyerang bisa nyerang lewat atas ya temen-temen jadi walaupun musuhnya sembunyi pun kita bisa serang kalau pake ini oke ini aja deh serang ini aja tapi sayangnya ini cuma satu target temen-temen kalau bisa target waduh enak banget tuh langsung saya serang ke musuhnya oke sip kita pake ini aja sip mantap kita sekarang leveling ya temen-temen jadi selain saya ngadepin musuh tuh saya emang sekali mau leveling tuh sip next oke oke kita lanjut kita lanjut kita cek dulu siapa dapat sesuatu temen-temen yes lumayan mantap kita ngobrol dulu oh hujan terus ternyata temen-temen gagal tentakel itu ya aduh pasiannya ada event pun susah nih kayaknya jadi disini nih mereka lagi ada event temen-temen ternyata temen-temen karena lagi ada itu yes dapet mas rum jadi karena ada kursa ini nih yang dia naruh naruh apa tinta-tinta item gitu jadi event mereka terganggu ya aduh bayang apaan tuh tadi pak oke ini apaan ini smell like barbecue sauce watermelon juice and oke ya itu cuma cuma selingan ya temen-temen ya oke ya kita cek langsung kita serang kira-kira berapa musuh nih disini ntar aduh merepotkan langsung aja kita skip oke ada 8 temen-temen ternyata 1 2 3 5 waduh di atas-atas ada juga nih oke langsung ya terus temen-temen sudah lah gak apa-apa deh temen-temen kita buat buat ngelempar ini buat hajar musuhnya bentar bisa nyerang gak ya coba oh kejauhan dong kejauhan coba disini deh astaga masih kejauhan oke kita ngumpet dulu deh disini temen-temen oke wah astaga hancur wah kena nih saya nih langsung 7-1 lumayan temen-temen bertahan lagi oke langsung kita pake ini pake L dulu buat ngukatin damage temen-temen oke mantap nah ini nih udah gak bisa nih prinsesnya temen-temen jadi kita ganti ya jadi tuh kalau temen-temen bisa liat tuh di paling bawah itu tuh dia ada 2 bar temen-temen 2 bar yang warna kuning nah itu adalah action point kita temen-temen action point itu yang dimana yang ZL L sama ZR temen-temen nah itu adalah action point kita jadi kita cuma bisa pake 2 action point oke langsung aja serang oke oke aja langsung sip oh yeah mantap oke misalnya kan tadi kan musuhnya nyerang nyerang tuh pas musuhnya nyerang pas lagi kita pake refleks tuh hitunya nyerang balik temen-temen jadi makanya kan tadi kenapa musuhnya kena critical oke udah sip oke udah siap terus udah udah deh eh nyerang siapa nih oh oke 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 gampian kita kita ke bentar bentar kita kesini dulu ya oke ini princess kita langsung serang mantap mantap oh dikit banget temen-temen hah battle clear oh battle clear ya oh mungkin cuma nyerang berapa doang ya temen-temen ya gak mesti ngalahin semua oke next oke kita lanjut ke pertarungan berikutnya oke wow mantap oke kita ke atas apa nih temen-temen kayak kurang-kurang open you just obtain your first memory open the the memory menu to check it oke coba kita cek temen-temen memories oke oh ini tuh ininya temen-temen memory-memory di beacon beach ya oh kita belum dapet apapun dong oh ini udah lumayan nih temen-temen keluar oke wow oke deh jadi kita ini temen-temen denger salah satu nanti kita jalan dimisi dulu oke wih lumayan mantap bisa di-check gak disini oke gak bisa oke hop ini udah semua ya temen-temen ya berarti kita tinggal penasaran sih temen-temen kita belum ada tuh pesan resipinya kita langsung aja kesini temen-temen ya kita langsung selam berikutnya kita selamatin ini penduduk sini temen-temen key help help jangan skip ya tinggalkan sini temen-temen oke oke belah Ini kayaknya kita ngelawan lagi nih teman-teman Oke Uh, boom semua Wow Langsung aja Langsung, langsung Teman Kita kesini Kita angkat S Langsung kabur Langsung sembunyi lagi teman-teman Sekarang gantian Rapid pitch Oke Sip Kabur-kabur Oke Gantian teman-teman musuhnya Kita Sip Oke Ada tiga lagi ya teman-teman Batas Sip Oke Clear Mantap Battle clear Yes Next level teman-teman Yes Atau tiga Oke Kita lanjut Apalagi nih teman-teman Kita cutscene lagi ya Nice for getting right Of the Of that Boom Boom I was worried It Kaboom The poor creature I found Richard What creature Nasa Arang See the door to the lighthouse Can only be unlocked By the sun With it gone We cannot get inside Normally Lucky for you The clever little creature Can make it online Watch I'll show you Oke Oh star juga Ternyata teman-teman Semakin punya kita ya Oke Oh dia langsung ke situ dong teman-teman Langsung ke Yang ada lambang Matahari ini ya Wow Wow Apa tuh Masuk dong teman-teman Oke Sudah kita percet ya dulu Tuan-teman Kayaknya kita udah bisa Dapat skill nih Tapi belum ada nih Disini tulisnya Belum ya Masih kosong tuh teman-teman Semuanya masih kosong tuh Belum ada Sama sekali Oke Wih Mantap nih Darat kelima Sip Kita lanjut Sebelumnya The Pro Oke Bisa sepuluh Mangan nih Coba Oh bisa teman-teman Oke Oke Median Praseller Is full of secret There A lock chest Down there And stranger door Oke Kita climb down Teman-teman Kita lihat Berapa nih Di bawah Oh ada itu tuh Teman-teman Oke Bentar Move 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 Oke Eh udah Open Oke Kita dapet coin Teman-teman Nambah tuh Jadi 6 Oke Ini apaan Pencurigaan Oke Climb up Oke Kita naik Naik lagi Suaranya apaan sih Annoying banget nih Si rapid pitch-nya Oke Kita masih ada berapa rumah lagi Mesti kita masukin ya Kita lihat Oke Ada sini Kita masuk Atau ada sesuatu ya Atau ada sesuatu Oke Iya Nggak dapet apa-apa Langsung keluar Hilang Nggak persis Oh Oke Nggak dapet apa-apa ya Kita keluar aja langsung Kita Kita ke sini Oke Ya Nggak dapet apa-apa lagi teman-teman Jangan Langsung keluar Penasaran Penasaran Seninnya Kok nggak bisa dong Digembok dong Ampun Ini apaan What is this I hope against hob I hope against hob That the groovy garden Harpest Life Veggie dog Oke The cholesterol level Of seagull Here are the sky high Aduh Lucu ini Ponyol Kemana Oh Oke Buat ke bawah Tadi teman-teman Para bawah ya Kita lanjut Coba kita check dulu Dapet apa nih Oke Oke Oh item Coba itemnya Buat apa tuh Saya penasaran ya Bentar Saya pencet Plus dong Ya bentar Oh iya Pencet Item Item Refresh all your spark and Technique For immediately Use Oh Oke berarti Buat ini teman-teman Mempercepat spark ama tekniknya ya Biar bisa langsung digunakan Setiap kali kita pake spark ama tekniknya Itu kan dia Dia makan Makan buat berapa kali teman Jadi kalo kayak sunrise itu tuh Dia buat kali Buat sekali kita pake tuh Buat Jadi setiap kali kita pake itu tuh Dia harus nunggu Dua kali turn teman-teman Langsung bisa kita pake lagi Jadi itu tuh buat nerefresh ya teman-teman Ini apa nih tadi nih Oke gak apa deh Kita lanjut aja Kesini dulu Atau kesini ya teman-teman Penasaran saya tadi Kita kesitu dulu ya Tentang-tentang Waktunya Oh Oke Teman-teman Saya save aja deh ya Yes Oke confirm Iya Oke teman-teman Kita sudah dulu bermain game Mario plus Rebit Spark and Hawk teman-teman Dimana kita masih di Beacon Beach teman-teman Ya Dan nanti berikutnya Kita akan masuk langsung ke Darkface yang utamanya itu Dan Darkface yang tadi Udah dibuka sama Spark yang itu tadi teman-teman Yang ke arah Lambang matahari itu tadi Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton sampai disini Dan kita ketemu kembali Di video-video berikutnya Seperti biasa teman-teman Play original Start by the CNOS Positive thinking See you teman-teman Ciao Shhh 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 Terima kasih.